Film Ghostbuster, Misteri Desa Penari Bergenre komedi dan horor, Ghostbuster merupakan film debut Tora Sudiro. Film Ghostbuster resmi tayang pada 9 April 2021. Film ini dibintangi oleh deretan aktor senior, seperti Wulan Guritno, Tora Sudiro, dan Gary Iskat. Ghostbuster merupakan film debut dari Tora Sudiro sebagai sutradara. Meski memiliki jalan cerita yang menarik, sayangnya film ini tidak dieksekusi dengan baik. Di beberapa kasus, Ghostbuster tidak memberikan kesimpulan yang jelas kepada penonton. Meski begitu, film yang juga dibintangi oleh Annette Edoardo tetap menghibur. Ghostbuster bercerita tentang Sigit, seorang fotografer freelance yang memiliki kemampuan melihat makhluk halus. Karena memerlukan pekerjaan untuk menyambung hidup, Sigit mengajak kedua sahabatnya, Genjing dan Alessandra, untuk membuka jasa pengusir setan. Bebekal kemampuan indigo, ketiganya membantu para hantu dan manusia yang membutuhkan jasa mereka. Memiliki ide yang serupa dengan Ghostbuster asli, film ini dikemas dengan nuansa Indonesia. Film debut Tora Sudiro ini bergenre komedi dan horor. Meski menampilkan beberapa make-up hantu yang creepy, tingkah para hantu di film ini tidak begitu menyeramkan. Alih-alih menyuguhkan efek, make-up, hingga color grading yang gelap, film ini justru fokus menceritakan kisah menarik para hantu. Dibalut dengan dialog komedi, penonton akan dibuat tersenyum dengan tingkah mereka. Sayangnya, bagi orang-orang yang kurang menyukai genre komedi, akan sulit untuk ikut tertawa dengan komedi dengan mereka. Meski begitu, film ini tidak akan membuatmu berpikir selama menonton. Salah satu kekuatan dari film ini adalah latar belakang dari kematian para hantu yang dibalut dengan unsur komedi. Tidak menyuguhkan kematian yang menyeramkan, justru Ghostbuster menampilkan kisah absurd mereka. Hantu Ningsi yang meninggal dalam wujud nenek-nenek akhirnya menggentayangi Sigit dengan wujud anak remaja. Tewas karena tertabrak mobil, pada akhirnya Ningsi membantu Sigit sebagai pengusir hantu agar bisa menemukan dalang dari kecelakaan yang ia alami. Michael, hantu berbadan tambun dan berkemeja putih digambarkan sebagai hantu genit. Ia meninggal karena bunuh diri ditinggal oleh sang kekasih. Sedangkan Totok, sahabatnya yang bertubuh tinggi dan sedikit melambai tewas karena latah melihat Michael bunuh diri. Totok mempunyai kemampuan merasuki tubuh manusia. Film Ghostbuster, Misteri Desa Penari mulai diproduksi sejak tahun 2019. Maka tidak mengherankan jika kisah desa penari menjadi salah satu topik utama yang mereka pilih. Meski begitu, film ini tidak menyuguhkan kisah desa penari persis seperti kasus yang sempat viral saat itu. Selain itu, ada beberapa adegan yang menyuguhkan teman-teman kos Sigit berlatih untuk turnamen pub BG. Di lain adegan, sutradara dan penulis menyuguhkan pegawai salon tempat genjing bekerja juga bermain pub BG. E-sport memang jadi kegiatan yang digilai masyarakat beberapa tahun terakhir. Tentunya masih banyak masyarakat yang menganggap jika bermain game merupakan kegiatan yang kurang penting. Tapi tidak bisa dipungkiri jika e-sport sudah menjadi salah satu olahraga yang diturnamankan. Dan tentunya menjadi cabang olahraga yang diperhitungkan dan ditekuni. Ghostbuster menyuguhkan desain produksi ala 90-an yang kental dengan warna-warna klasik. Latar tempat dan properti yang mereka pilih tidak kekinian, tapi enak untuk dinikmati. Film ini berbeda dengan beberapa film komedi Indonesia masa kini yang justru menyuguhkan desain produksi kekinian dan warna cerah. Color grading yang dipilih cenderung berwarna putih dan kuning pudar. Seragam jumpsuit berwarna orange dan mobil truck khas tim pengusir setan jadi salah satu hal unik yang Ghostbuster suguhkan. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.